Intro Halo sahabat GoFighter Setelah adanya perombakan di beberapa pertandingan pada UFC 294 Jelaslah peluang dan kekuatan ini akan ada banyak sekali perubahan Lantas seperti apa hal tersebut terjadi? Langsung saja ini dia Yang pertama yaitu ada pergantian Pergantian Fighter pada pertandingan antara Ikram Ali Skerov melawan Nasruddin Imafov Yang Nasruddin Imafov ini digantikan dengan Fighter bernama Warley Alves Dari segi peluang sendiri antara Ikram Ali Skerov melawan Warley Alves sendiri Maka bisa dikatakan 70-30 untuk kemenangan Ikram Ali Skerov Mengapa demikian? Karena Ikram Ali Skerov sendiri merupakan Fighter yang sangat diominan Dia juga merupakan Fighter yang berasal dari Dagestan Bahkan sosok Hamzat Simaif sendiri juga sempat berkata Ketika Ikram Ali Skerov belum masuk di UFC Dia berkata ada salah satu Fighter yang bagus yang seharusnya masuk di UFC Dan Fighter itu juga pernah dia kalahkan Dan Fighter itu adalah Ikram Ali Skerov Maka Bang Mirza bisa mengatakan 70-30 untuk kemenangan Ikram Ali Skerov nantinya pada UFC 294 Karena Ikram Ali Skerov sendiri memiliki kemampuan baik di level atas maupun level bawahnya Itu untuk perombakan yang pertama Yang kedua yaitu datang dari komain eventnya Dimana acara pertamanya adalah antara Paolo Costa melawan Hamzat Simaif di kelas middleweight Akhirnya Paolo Costa pun keluar dan digantikan oleh Fighter nomor 1 UFC Walterweight Yaitu Kamaru Usman Kamaru Usman sendiri juga merupakan Fighter yang menjadi mantan juara UFC Walterweight Namanya memang sudah sangat besar Dia akhir-akhir ini mengalami penurunan performanya karena mengalami 2 kali kegalahan beruntun Yaitu dari Leon Edwards Saat berusaha mempertahankan gelarnya dan juga saat ingin merebut gelarnya lagi Melawan Hamzat Simaif adalah Fighter yang memiliki kemampuan yang amat bagus Baik di level gulat maupun di level strikingnya Jadi Hamzat Simaif juga merupakan Fighter top yang sekiranya akan memberikan pelawanan yang sengit terhadap Kamaru Usman Namun meskipun seperti itu Kamaru Usman ini jangan dianggap remeh Karena dia juga sudah mengalahkan banyak Fighter-Fighter ternama di UFC Bahkan dia sempat memiliki rekor winstreet terpanjang di UFC Walterweight Dari segi peluang sendiri jelas Hamzat Simaif lebih diuntungkan Karena dia memiliki full camp artinya untuk melakukan ke acara ini Hamzat Simaif sudah mempersiapkannya lebih matang Beda dengan Kamaru Usman yang baru datang sekitar 10 hari setelah diumumkannya dia menjadi Fighter pengganti Dari segi ini saja Hamzat Simaif lebih diuntungkan Dari ukuran badannya yang biasanya mereka bertanding di kelas Walterweight Dan akhirnya bertanding di kelas Middleweight Jelas Hamzat Simaif yang lebih diuntungkan lagi Karena Hamzat Simaif juga merupakan Fighter yang sebenarnya memang sering bertanding di kelas Middleweight Sedangkan Kamaru Usman dia adalah Fighter di kelas Walterweight Sekalipun dari kemampuan keduanya menurut Bang Mirza 50-50 ya Karena keduanya merupakan Fighter yang sama bagusnya Tapi melihat dari segi peluang maka yang dilihat adalah Hamzat Simaif yang kemungkinan besar nanti yang akan keluar jadi pemenang Dan Bos Danaweight sendiri juga sudah mengatakan Siapapun pemenang dari pertandingan ini Maka dia yang akan mendapatkan title shot selanjutnya di kelas Middleweight Yang akan melawan Shane Strickland Jika Hamzat Simaif menang maka dia yang akan mendapatkan title shot Dan beberapa kali Hamzat Simaif juga pernah sparring dengan Shane Strickland Dari segi ukuran terlihat bahwa Hamzat Simaif lebih besar daripada Shane Strickland Namun pertandingan mereka jelas akan seru Karena Shane Strickland juga dikenal fighter yang bisa mengalahkan dua fighter keturunan Dagestan Yaitu Nasruddin Imafov dan juga yang terakhir adalah Abus Magomedov Jadi mereka sekalipun superior di level gulat ataupun di level atasnya Ternyata Shane Strickland bisa menanganinya Bagaimana nanti pertandingan jika memang Hamzat Simaif yang menang dan bertemu Shane Strickland Maka ini akan menjadi suatu hal yang baru Sedangkan jika Kamaru Usman yang menang Sebenarnya Kamaru Usman juga sudah pernah bertemu Shane Strickland Saat itu mereka masih di Walterwick Dan dalam pertandingan tersebut Kamaru Usman bisa mendominasi Shane Strickland Dan membuatnya kalah di UFC Walterwick Mungkin akan menjadi pertandingan yang lebih menarik Jika Shane Strickland memiliki senjata yang lebih baik untuk melawan Kamaru Usman Jadi untuk peluang sendiri antara Hamzat Simaif melawan Kamaru Usman Yaitu 60-40 60 untuk Hamzat Simaif yang nantinya akan keluar menjadi pemenang Dan yang terakhir yaitu di main eventnya Yang pertama antara Islam Makasev melawan Charles Oliveira Yang kedua ternyata digantikan oleh Islam Makasev melawan Alexander Volkanovski yang kedua Sebenarnya pertandingan mereka ini sudah pernah terjadi saat itu di Australia Pada pertandingan tersebut secara mengejutkan Alexander Volkanovski bisa memberikan perlawanan yang berat ke Islam Makasev 25 menit penuh dihabiskan di oktagon Namun di menit-menit terakhir Alexander Volkanovski menunjukkan bahwa dia masih super untuk melakukan pertandingan Ya yang dianggap sebagian fans bahwa Volkanovski yang menang dalam pertandingan Tapi jika dilihat lebih mendalam Maka dari total 25 menit ini ya mungkin Volkanovski hanya menang di menit-menit terakhirnya saja Ingat pertandingan ini terjadi 25 menit Bukan di menit-menit terakhir saja Maka pertandingan kedua mereka pun sangat dinantikan Yang akhirnya pertandingan ini akan terjadi pada Yosi 294 nanti Yang sudah tinggal beberapa hari lagi Jelas dari segi kekuatan Islam Makasev ini datang dengan lebih superiorannya Karena dia dilatih sendiri langsung oleh Habib Nurmagomedov Dan kemungkinan besar Habib Nurmagomedov pun akan menjadi corner man Islam Makasev Tidak seperti di pertandingan sebelumnya antara Makasev melawan Volkanovski Saat itu Habib tidak hadir Hadirnya Habib ini pastinya akan memberikan suatu power yang baru ke Islam Makasev Bagaimana dengan Alexander Volkanovski? Alexander Volkanovski setelah kekalahannya dari Islam Makasev Dia mempertahankan gelarnya di UFC Weatherwick Dan dia tampil sangat dominan melawan Yair Rodriguez Dalam pertandingan tersebut dilihat bahwa Alexander Volkanovski ini memang sudah terlalu dominan di kelas Weatherwick Maka kelas Lightwick sangat relevan untuknya untuk bertanding Dan melawan Islam Makasev yang kedua adalah pertandingan yang sangat menarik Dari segi kemampuan keduanya sama Yaitu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa Baik di level atas maupun di level bawah Namun ada satu kekurangan dari Alexander Volkanovski Karena dia tidak datang dengan full camp Karena dia hanyalah faktor pengganti Charles Oliveira Yang kurang lebih hanya 10 hari dari pertandingan dia diberi kabar Dan ini menjadi minus bagi Alexander Volkanovski Bisakah dia mempersiapkan diri secara penuh hanya dalam waktu yang sangat singkat? Dari segi peluang untuk menang sendiri Keduanya sama-sama memiliki peluang tersebut Namun Bang Bersa memiliki pandangan lain Yaitu kemungkinan besar Islam Makasev lah yang nantinya tetap akan keluar menjadi permenang Dan kemungkinan besar juga Islam Makasev akan memfinish Alexander Volkanovski dengan teknik guncian Sekalipun Alexander Volkanovski sangat susah untuk dikunci Itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh